70% dari 48 dana pensiun di bawah payung BUMN berstatus tidak sehat. Bukan sekedar karena imbal hasil yang tidak maksimal. Menteri BUMN Erick Thohir bilang bahwa dana pensiun sakit ini karena tindak kejahatan. Ini dia statementnya. Erick Thohir bilang bahwa ini sangat mengecewakan pegawai BUMN yang telah bekerja puluhan tahun masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab. Inilah ungkapan kekecewaan Erick Thohir. Cerita kekecewaan dana pensiun bukanlah hal baru. Anda ingat Asabri? Menurut Erick ya modus kejahatannya ini 11-12. Indikasi masalah yang menjangkiti 34 dana pensiun BUMN ditemukan setelah terbongkarnya. Penyelewengan Pengelolaan Dana oleh Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia alias Asabri. Kami coba angkat lagi permasalahannya dari institusi berpayung hukum BUMN yang mengelola dana pensiun. Kita lihat ini kira-kira berdasarkan skema tahunannya ya di 2012 ya hingga 2019 ada namanya penyelewengan Asabri ya tentu kita ingat. Kerugian negara yang ditimpulkan sampai dengan 22 triliun rupiah. Selanjutnya selang satu tahun di 2013 hingga 2019 ada indikasi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh DP4 Pelindo. Ini sama ya perusahaan yang mengelola dana pensiun juga cuman ini khusus untuk Pelindo. Di mana kerugian negara mencapai 148 miliar rupiah. Erik mengaku curiga akan kemungkinan penyelewengan dana serupa yang menjangkiti tubuh pensiunan BUMN sehingga dilakukan audit pada 4 dana pensiun yakni PT Eksploitasi dan Industri Hutan atau Inhutani, PT Angkasa Pura I, PT Raja Wali Nusantara Indonesia, dan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN. Dan sementara ini saudara ditemukan kurang lebih yang terbaru ya yang diupdate oleh Mas Menteri BUMN Erick Thohir ada kerugian negara sekitar 300 miliar rupiah dari dana pensiun beberapa BUMN. Angkanya semakin besar ya. Tetapi Erick yakin angka ini bisa naik seiring dengan investigasi yang lebih dalam dilakukan. Yang penting kan ada kesepakatan dari kami dengan BPKP dan pihak kejaksaan bahwa proses ini bukan memenjarakan orang tetapi memperbaikin sistem yang sudah ada. Dan ini kan udah peristiwa zaman dulu bukan zaman sekarang. Tetapi kalau tadi dana pensiunnya tidak diperbaikin ketika BUMN ini ya hari yang ini luar biasa, profitnya naik dari 13 ke 124, 125 triliun terus DVD negara ke 80, tiba-tiba di kemudian hari ya pegawai BUMNnya semuanya sengsara berdosa kan? Nah itulah kenapa dana pensiun kita perbaikin sama ketika kita memperbaikin dana pensiun ASABRI, pensiunan TNI-PORI yang udah ya terdepan menjaga negara ini waktu pensiun tidak ada. Saudara, empat dana pensiun diperiksa laporan keuangannya. Pertanyaan Kompas TV untuk Mas Menteri, ada yang namanya TASPEN. Apakah pengelolaan dana pensiunnya cukup bersih? Tidak termasukkah dalam yang harus lebih transparan juga dalam pengelolaannya? Dan tentu kapan laporan keuangan TASPEN dibuka? Semoga ada penjelasan tentang TASPEN ini. Balik lagi, mengacu kepada pernyataan Erick Thohir tadi, tujuan akhir upaya menggandeng Kejaksaan Agung dan juga BPKP dalam mengaudit dana pensiun BUMN adalah untuk memperbaiki sistem yang sudah terlanjur salah. Bukan menemukan dan memenjarakan oknum yang bersalah meski tetap ada proses hukum yang harus dijalani. Moralnya memang memperbaiki sistem karena aset dana pensiun dari tahun ke tahun angkanya semakin besar. Kami tampilkan datanya untuk Anda selama 5 tahun terakhir, 2018 hingga 2022. Grafiknya naik terus dan angkanya juga semakin fantasi, semakin besar. Di 2018 ada 271,1 triliun rupiah. 2019, 293 triliun. 2020, 316 triliun. 2021, 329 triliun. Dan 2022, 348,8 triliun rupiah. Jangan sampai ya perampok intelek ini membawa kabur dana pensiun yang dikumpulkan pekerja selama bertahun-tahun. Terima kasih. Terima kasih.